Intro Selamat siang rekan-rekan semuanya Berjual lagi dengan saya, Edi Mutiara di Mutiara Merpati Channel Kali ini saya akan membahas soal vaksin Yang kemarin sudah saya utarakan di empat tiang Tapi kayaknya kurang jelas, jadi disini saya perjelas Kalau di Mutiara itu menggunakan vaksin ND Vaksin ND itu botolan kecil Belinya itu ada di orang yang biasa jual-jual pakan ayam, telur, dan sebagainya Murah-murah sekali, belasan ribu 16 ribu, 15 ribu Tergantung mau berapa banyak Burungnya berapa banyak Dan vaksin itu kalau di Mutiara Biasanya digunakannya itu pas burung istirahat Biasanya hari Rabu Hari Rabu setelah dijemur kita vaksin Cara vaksinnya itu masuk hidung Contoh, hidung kanan nih Bulan 1 hidung kanan Sambil ditiup ya Biar vaksinnya masuk Terus nanti 3 bulan lagi pindah ke hidung kiri Tiup Jadi setahun 4 kali kasih vaksin Itu biasanya daya tahan tubuhnya Vaksin berkuat Dan harus diperhatikan Itu burung harus dalam kondisi benar Fit atau sehat Soalnya kalau tidak fit Nanti malah fatal akibatnya Dan kalau di Mutiara sendiri kan banyak peyikan-peyikan ya Itu perawat saya Peyikan 1 minggu pun masih kecil Juga berani vaksin sudah Jadi itu buat burung tua Buat burung piyik Buat burung player Bisa Dan lagi contoh nih Makan-akan Makan-akan player yang besoknya mau terbang pun Saya biasanya ngasih ini geringan B ya Kalau Mutiara bisa ngasih ini geringan B Bisa terbang pun gak masalah Kalau di Mutiara begitu Cuma ya Intinya vaksin itu Daya tahan tubuhnya sangat jauh lebih kuat Contoh yang saya ngomong Burung A tanpa vaksin Burung B dengan vaksin Burung A 2 hari mati Burung B tahan 2 minggu Jadi di waktu 2 dalam waktu 2 minggu itu kita ada proses untuk penyembuhannya Penyembuhannya caranya macam-macam Nanti kita akan bahas nih Kalau di Mutiara biasanya pakai trimisin Atau telih wayu Kita keluarkan Sore gak keluar kita keluarkan Dengan pakai macam-macam Ada yang pakai air Terus dikocok burungnya Kocok suruh buah Soalnya kalau gak efeknya Nanti usuk di dalam sini Di dalam telihnya Dan jadi komen Nah itu efek yang paling susah Nanti kalau sudah komen Akan sulit Ada obatnya sih ada Terus vaksin itu Tim ya Usahakan itu sebelum musim pancarobah Lalu kita ternah vaksin Jadi atur waktunya Yang paling berbahaya Soalnya di musim pancarobah Terutama itu kalau saya perhatikan Selama saya bermain burung ini Untuk burung-burung yang diubar ya Atau minumnya jadi satu Itu yang rawat untuk pesakit Tapi kalau burung-burung player Yang sudah satu kocok Satu kocok masing-masing Itu biasanya lebih kecil Tapi tetap di vaksin Biar burung-burung ditahan Itu vaksin Nah itu kalau di mutiara Menggunakan vaksin Ended atas itu Sedangkan kalau di tempat lain Mungkin reseks suntik Ya silahkan Tinggal mana yang dipakai Saya tambahkan ya Sekarang-sekannya Bekas vaksin itu Itu kan namanya bakteri Bakteri Jadi yang sisa dari vaksin itu Harus dibuang Ya harus dibuang Diikat pakai plastik Kita buang Sukur-sukur bisa kita hubung Karena itu bakteri Nantinya jadi penyakit Kalau bisa Sisanya ya Nah disitu kan Dekan-dekan bisa Kira-kira burungnya berapa Itu pakenya vaksinnya berapa Itu ada yang kalau gak salah Ada yang buat 50 pasang Ada yang buat 100 pasang Kalau gak salah Pemakaiannya satu tetes ya Rekan-rekan ya Satu tetes Untuk satu hidup Itu biasanya Kalau disini Semuanya Jantan bertina dikasih Trainer pun dikasih Pengelolok pun dikasih Semuanya Jadi saya gak pandang Ya semuanya kita kasih Mau bebuan Mau trainer Mau player Mau jantan bertina Semua kita kasih Demi keamanan Kandang kita Soalnya nanti yang Resiko yang sering dialami Teman-teman sekalian Kan pasti lagi seneng-senengnya Tiba-tiba burung Merempati Nah itu Kita hindari lah Kita belajar Itu sekilas tentang vaksin Mudah-mudahan bermanfaat Kira-kira-kira semuanya Semua burungnya sehat Kita lomba terus Itu sekilas vaksin Yang saya jelaskan secara detail Di channel Merempati ini Mudah-mudahan bermanfaat Kira-kira-kira semua Terima kasih Atas perhatiannya Saksikan terus Mutiara Merpati channel Like, subscribe, dan komen Mutiara Merpati Yes Terima kasih telah menonton!